Jajaran kepolisian Polsek Cilengsi menggerebek sebuah tempat pengoplosan gas LPG dari 3 kg atau gas LPG bersubsidi ke tabung gas ukuran 5,5 kg, 12 kg dan juga 50 kg di Kampung Rawajamun, Desa Dayeh, Kejumatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dalam penggerebekan tersebut, tiga orang tersangka berhasil diamankan diantaranya BGA 50 tahun selaku pemilik tempat dan pengusaha gas oplosan tersebut, TM 47 tahun dan AM 30 tahun yang berperan sebagai pelaku pengoplos gas tersebut. Dari tiga pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 300 lebih tabung gas berbagai ukuran, selang gas dan pipa besi sebagai alat pengoplos gas, empat buah lemari es untuk pembuat es sebagai pendingin saat pengoplosan gas, dan dua unit kendaraan mobil osbak pengangkut gas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku langsung digelandang ke Mappolsek Cilengsi bersama barang bukti yang disita. Menangkap dan mengamankan tiga orang pelaku, sekali lagi tiga orang pelaku. Yang pertama berinisial BGA umur sekitar 50 tahun yang berperan sebagai pemilik dari bisnis ilegal ini sekaligus sebagai pemilik dari tempat beroperasinya kegiatan ilegal ini. Kemudian yang kedua berinisial TM umur 47 tahun, dan yang ketiga berinisial AM umur 30 tahun. Yang mana kedua orang ini TM maupun AM adalah karyawan dari saudara BG yang berperan sebagai pengoplos. Ada pun modus operandi yang mereka lakukan dalam tindak pidana pengoplosan gas LPG 3 kg subsidi pemerintah ini, dipindahkan ke tabung gas yang non-subsidi, atau yang dijual dengan harga industri. Dari mulai yang 5,5 kg, kemudian 12 kg, hingga yang 50 kg. Dan itu pun diisi oleh mereka menggunakan gas yang bersubsidi tadi, tidak dengan penuh. Modus operandi ini telah mereka lakukan selama ruang lebih tiga tahun. Setelah kita amankan, kita interogasi, sudah tiga tahun mereka bersembunyi-sembunyi melaksanakan kegiatan ini. Ada pun para pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dinyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquid petroleum gas yang disubsidi pemerintah dengan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Ya, siapa ya? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya.